Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu aspal berikut ini adalah tutorial cara melepas Kirsinggel bersama Cak Imam Oce on tell channel alat yang dibutuhkan dalam melepas Kirsinggel yang pertama adalah battle Hai bahasa kerennya the battle terus yang kedua alat yang dibutuhkan adalah the martil atau bahasa kerennya Arek Sidoardo the Palu ya teman-teman the Palu jangan lupa and the Palu nya ya ini Palu yang ketiga kayu atau apa bawahnya yang kiranya kayu lah yang paling enak kesalahan yang sering terjadi di saat melepas Kirsinggel adalah kayak gini biasanya para pemulang lepas Kirsinggel itu pakai ini paku terus disini kan ada lubang dua nih biasanya dia itu disini pakai paku gini teman-teman terus ini dipalu nah ini bukannya malah ngelepas dir memang sih ini kadang bisa tapi resiko terburuknya untuk bagian ini yang bagian sebelah sini itu kalau ke arah sini itu merapeti itu kalau ke arah sini itu melepas yang bagian sini loh ya yang bagian sini nah kesalahannya ini kalau dipalu gini semakin singset kadangnya terjadi gear niset drat malah jebol kalau ininya nggak bisa lepas sedangkan untuk yang bagian dalam sini beda lagi yang beda dalam ini kalau untuk ke arah sini itu melepas taruh sini ngerapeti jadi beda loh ya ini sama ini perbagiannya beda nah yang sering terjadi oleh para pemulai ya ini melepasnya lewat sini teman-teman ini akhirnya tadi jangan lupa loh ini kalau dipukul searah jarum jam malah lepas ya kalau yang ini loh ya yang lubang dua ini loh nah yang diambil bagian ini ini kan ada kayak ini kayak apa ini kayak nah kayak ini loh teman-teman nah ini kan kayak ini kelihatan kan wah ini sama ini ya nah kita harus tapi pakai betel berarti kayak gini posisi betel diarahkan bagian sini ya teman-teman ini sini bagian ini ini kayak kayak ada apa sih koaan atau lubang atau sini ini ya nih ya kelihatan kan ini ya ini dipukul berlawanan jarum jam kayak derajatnya ya ya sini sini nah nanti saya praktekkan ya ini pasti lepas kalau dilepas dari sini terus bagian-bagian sini juga aman pokoknya jangan daerah lubang dua ini ya teman-teman nanti ini fatal nggak bakal lepas tapi malah itu tadi rusak kasih contoh ya fungsinya kayu ini untuk ditaruh di bawah sini ya jangan lupa kayu ditaruh di bawah sini ya kayak gini langkah selanjutnya langkah selanjutnya ini ya teman-teman dilihat ya ini battle biarkan posisi ini ya terus siapkan de palu teman-teman ya kasih contoh teman-teman ya ini mukulnya yang keras ya ini teman-teman ya ya kan nggak perlu susah-susah nah sudah lepas ya kan bener ini sangat mudah dan gampang cuma sebagian pemula nggak tahu kalau melepasnya dari sini ya kan ya ya terus cara pemasangannya juga gitu juga cukup gini aja ya di paskan dulu ya cuma gini aja ini bisa dipukul dikit atau nggak usah dipukul nggak papa nanti kena kayu kaki kan dia akan ngerapet sendiri ya sekian teman-teman ya sedikit video ini semoga bermanfaat dan sebelumnya saya minta maaf bila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan sekian video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu video berikutnya selamat menikmati